Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang dimaksud oleh maqasidul syaril khamsa ini itu lima hal yang sangat vital yang ada dalam kehidupan kita dimana itu dijaga lima hal itu apa? itu jiwa, akal, keturunan, dan harta maka setiap perintah dalam syariat Islam itu semuanya berdampak bertujuan menjaga lima hal itu tadi menjaga jiwa kita, menjaga agama kita menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal kita itulah tujuan diturunkannya syariat Islam kepada kita lalu kemudian bila mana di dalam syariat Islam itu ada larangan nah larangan itu justru untuk menghindarkan manusia dari bahaya yang dapat berakibat kepada agamanya akalnya, hartanya, keturunan nah maka inilah yang disebut dengan maqasidul syaril khamsa Allah di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 16 Allah berpiman dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta Tujuannya untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah dia adalah beruntung Al-Quran surat An-Nahl ayat 16 nah di dalam firman Allah ini ini sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam syariat Islam itu itu sudah ada yang disebut mana yang halal dan mana yang haram yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas nah ada pun di antara keduanya ada yang samar itulah yang disebut dengan subhat subhat itu areanya abu-abu maksudnya ya nah di subhat ini di dalam hadis Nabi itu selalu Nabi mengajurkan kepada kita bila mana hal kamu ketemu dengan hal-hal yang membuat kamu itu ragu katakanlah itu subhat maka tinggalkanlah karena dia masih samar tinggalkanlah nah yang halal itu jelas maka yang halal itu kalau kamu sudah tahu sudah jelas sekali dan itu diperjelas sekali di dalam syariat Islam tidak ada itu yang namanya halal itu masih samar-samar minuman homar itu jelas haram judi jelas haram nah yang dua ini sudah sangat jelas sekali keharamannya nah namun dalam hal yang dua ini masih ada saja orang yang mau mempermainkan hukum Islam itu mempermainkan hukum Islam itu dengan cara apa dengan cara mencari celah mencari celah untuk membuat atau mencari sesuatu yang belum jelas keharamannya lalu kemudian dengan segala macam trik dengan segala macam tipu daya dengan segala macam alasan lalu kemudian merekayasa hukum itu sesuka hatinya yang haram itu bisa menjadi halal nah di dalam istilah syarikat Islam ini dikenal dengan istilah al-hilah 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 itu sengaja mencari celah-celah untuk merekayasa untuk membuat membuat-buat trik atau tipu daya hal-hal yang jelas haram dengan upaya menyamarkan keadaan sehingga akan nampak menjadi halal atau bule nah ini biasanya hilah ini dia masuk di dalam perkara subhat perkara subhat itu kan samar tuntunan nabi itu kan sudah sangat jelas bila kamu ketemu dengan hal-hal yang subhat yang masih samar maka tinggalkan itu lebih baik maka tinggalkan nah al-hilah mereka yasa hukum ini paling banyak masuk di dalam perkara subhat perkara subhat nah tapi yang lebih tragisnya lagi itu merubah hukum itu dengan sesuka hatinya dimana hukum itu sudah sangat jelas lalu hukum itu dirubah dengan pola pikir dengan pikiran dengan pendapat dan segala macam tipu daya yang membuat orang menjadi seakan-akan ini merupakan area yang samar area yang subhat maka kalau memang sudah ditentukan ini halal ya sudah kerjakan saja nah hal yang seperti inilah yang disebut di dalam hukum islam itu al-hilah maka di dalam Al-Quran surat an-nahal ayat 16 itu Allah sudah sangat jelas sekali mengingatkan kepada kita haza halal ini halal maka sesuatu yang halal itu jangan kamu haramkan haza haram ini haram maka yang haram itu pun jangan kamu halalkan nah al-hilah ini ini istilah di dalam syariat islam dimana al-hilah inilah yang orang sengaja untuk merusak hukum yang sudah ada kita bisa lihat contoh-contohnya contoh al-hilah itu kita ambil contoh pertama ada orang yang sengaja mensiasati agar dia tidak menunaikan kewajiban haji dan ada orang yang sengaja dengan niat agar hartanya tidak kena haul atau tidak kena dengan nisabnya sehingga tidak diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat mal nah orang yang mensiasati hukum ini itu disebut al-hilah contoh dia punya harta maka dia disebut dengan orang yang istihto'ah badannya sehat istihto'ah berarti dia mampu mampu untuk menunaikan ibadah haji tapi dengan sengaja dia memiskinkan dirinya dengan cara hartanya dia serahkan kepada anaknya hartanya dia serahkan kepada istrinya padahal dia masih hidup dengan niat apa agar tidak ada istihto'ah bagi dia hilang dan kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji hilang nah ini salah ini berarti mensiasati hukum yang sudah ada karena kalau orang yang tidak dapat istihto'ah baik itu dalam hal materi maupun fisik atau kesehatan maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji padahal dia sehat dan dia orang yang memiliki harta tapi hartanya itu sengaja dibagikannya untuk istrinya dan dibagikannya untuk anaknya sehingga dia memiskitkan dirinya dan dia tidak masuk dalam kategori orang istihto'ah dengan niat agar dia tidak terkena kewajiban menunaikan ibadah haji ini al-hila merekayasa hukum menurut kemauannya sendiri ada enggak orang yang seperti ini bisa jadi ada karena pola pikir manusia sekarang ini lebih canggih lebih modern segala macam semuanya diolah melalui akal pikiran segala macam atau yang zakat tadi orang yang memiliki zakat terkena dia zakat mal mengeluarkan wajib dia mengeluarkan zakat mal itu ketika sudah sampai nisabnya sudah sampai haulnya haulnya satu tahun nisabnya dapat dia tapi ketika menjelang satu tahun haul taruhlah sebelas bulan dan nisabnya sudah sampai lalu kemudian dimiskinkanlah dirinya dengan cara dimembelanjakan hartanya itu padahal dia sudah masuk kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat mal dikeluarkannya hartanya dibelikannya untuk kepentingan dia dan itu padahal tidak merupakan kewajiban bagi dia untuk membeli itu katakanlah dia sudah memiliki rumah tapi dipaksakannya dia untuk membeli rumah yang kesekian dengan niat apa dengan niat dia tidak masuk dalam kategori orang yang wajib terkena wajib mengeluarkan zakat mal artinya apa tidak dapat haulnya hartanya itu tidak dapat satu tahun karena di bulan ke-11 hartanya itu sudah tidak dapat nesopnya nah itu orang mereka yasa itu mereka yasa agar dia tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal nah ini kembali lagi ini tergantung niat orang itu tapi biasanya hal yang seperti ini dikarenakan kecanggihan kemoderan gaya fikir manusia untuk mengelabui hukum yang sudah ada maka Allah sudah mengatakan haza halal jangan kamu haramkan haza haram jangan kamu halalkan itu sudah ada semuanya nah ini al-hilah itu contoh ada contoh lagi yang lain dalam hal transaksi pembiayaan transaksi pembiayaan itu kalau di dalam islam itu kita harus hati-hati ada yang disebut dengan transaksi pembiayaan yang sifatnya ribah nah itu apa yang dimaksud dengan contoh al-hilah di dalam hal ini contoh begini itu akad pembiayaan itu di dalam islam itu disebut dengan murabaha lil'ani bisyir artinya apa pembiayaan itu menurut akuran syariat islam itu pihak pemilik uang pihak pemilik uang membelikan sesuatu yang memang sudah dipesan seseorang lalu kemudian barang itu diberikan kepada orang yang menginginkan itu contoh seperti ini pak si pulan dia gak punya uang kemampuan dia hanya bisa untuk menyicil lalu dia mendatangi jasa keuangan dia mendatangi jasa keuangan lalu kemudian dia menyampaikan kepada jasa keuangan itu saya ingin beli motor ini dengan cara kredit dengan cara cicil maka pihak pembiayaan itu membeli motor yang dia mau itu contohnya dia maunya motornya Honda warnanya ini tipe nya ini tahunnya ini maka pihak pembiayaan itu membeli sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pihak yang mau membeli itu tadi maka barang itu sudah ada setelah barang itu ada maka masuklah dalam akat akat yaitu akat jual beli secara kredit barangnya ada lalu kemudian setelah dia mendatangi akat itu barang itu diserahkan kepada orang yang menginginkan tadi si pulan itu lalu si pulan itu membayar dengan cara cicilan sesuai dengan ada di akat jual beli kredit itu tadi nah itu boleh boleh nah yang tidak boleh apa pak yang tidak boleh seperti ini inilah yang disebut dengan al-hilam jadi disiasatin hukum islam itu nah yang tidak boleh itu seperti ini dia ingin si pulan itu ingin membeli motor itu tadi dia udah sampaikan saya pengennya motor itu mereknya honda warnanya sekian tipe nya sekian tahunnya sekian nah lalu kemudian pihak pembiayaan itu tidak membeli motor itu tapi justru pihak pembiayaan itu mengasih uang kepada si pulan itu tadi nah itu tidak boleh karena barangnya tidak ada nah ini artinya apa ini utang-piutang karena uang nah ini masuk bisa jadi masuk dalam transaksi ribawi yang dibolehkan itu tadi yang tadi ada pihak pembiayaan dia menyediakan apa yang diminta oleh si pulan dia pengennya rumah tipe sekian rumah ini disini atau alamatnya disana nah itu pihak pembiayaan itu yang membeli rumah itu dengan cara cash lalu kemudian si pulan membayar dengan cara cicil ke pihak pembiayaan itu dibolehkan yang tidak boleh itu tadi dia ingin rumah yang anu rumahnya ada di alamat itu kemudian tipe rumahnya ini tapi kemudian pihak pembiayaan menyerahkan uang kepada si pulan itu tadi nah itu artinya bukan transaksi pembiayaan atau jual beli kredit itu alhilah itu merekayasa hukum yang sudah ada yang aturannya dibolehkan jadi dibengkokkan dikit seakan-akan ini boleh itu gak boleh karena itu sudah masuk dalam hukum hutang piutang nah inilah yang yang disebut biasanya itu itu tadi hutang yang terus membengkak itu ya gak bisa tapi kan kalau orang yang membeli dengan cara kredit tadi itu kan disitu sudah ada kesepakatan kalau dia berapa bulan gak bayar kan itu ada semua sanksinya dan segala macam itu diketahui itu tidak apa-apa nah alhilah yang dimaksud itu tadi jadi bukan rumahnya yang dibeli oleh pihak pembiayaan atau motornya yang dibeli oleh pihak pembiayaan tapi uangnya dikasih kepada orang yang ingin memiliki itu itu tidak boleh itu alhilah namanya itu contoh bisa lagi kita lihat contoh yang lain ada contoh alhilah itu lagi ada seseorang itu yang dengan niat mengadakan perjalanan itu di setiap bulan Ramadan karena dia tahu di bulan Ramadan itu diwajibkan puasa tapi juga dibolehkan untuk tidak berpuasa diganti di hari yang lain bagi orang yang safar nah bagi orang yang safar tapi ada orang yang dengan niat dengan niat dia mengadakan safar di bulan Ramadan itu itu tadi dengan niat supaya saya tidak puasa padahal dia memang memang tujuan dia niat dia itu memang menghindari kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan itu ahli hilah itu sehingga kemudian dalam hatinya nanti kan saya bisa ganti dari yang lain hodoh nah itu kan berupa alasan itu dia ingin mengadakan safar tapi dengan niat seperti itu itu ahli hilah itu orang yang dibolehkan untuk meninggalkan atau untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu satu diantaranya adalah safar memang benar syariat Islam memang tuntun yang seperti itu bagi orang yang mengadakan safar perjalanan yang jauh di bulan Ramadan maka itu dibolehkan dia untuk tidak berpuasa dan puasanya diganti di hari yang lain tapi masuklah orang yang punya tujuan punya niat ya saya masuk disini dah biar saya gak puasa nah dengan niatnya itu menghindari puasa di bulan Ramadan dia mengadakan perjalanan safar terus dia mengadakan perjalanan safar nah itu alih hilah itu atau juga di bulan Ramadan di bulan Ramadan itu ada orang yang memang menyiasati atau mereka mereka yasa haramnya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan nah di bulan Ramadan itu suami istri berhubungan halal tapi malam ya kalau dia berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan hukumnya haram dan bukan hanya haram dia dapat kefarah kefarah dia dapat puasa dua bulan atau membebaskan Buddha atau memberi makan itu kan ada dalam Al-Quran itu itu kefarahnya kalau dia berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan nah tapi ada orang yang mensiasati hukum ini mensiasati hukumnya seperti ini suami dan istri ini puasa di bulan Ramadan kan dia mensiasatinya dengan cara apa dibatalinya puasanya dengan cara makan atau minum batallah puasanya betul kan tanpa sebab itu dia batali puasanya batallah puasanya lalu kemudian dia berhubungan suami istri dengan niat apa agar tidak kena kefarah biar tidak kena kefarah dia nah agar tidak terkena kefarah maka dibatalinya suaminya itu bukan karena berhubungan suami istri tapi karena dia batalin dengan cara makan atau minum lalu kemudian dia berhubungan suami istri padahal dua-dua disitu sudah terkena dia pertama tidak ada hal yang dapat membatalkan puasa dia itu tapi disengaja dia batalkan puasanya tidak ada hal-hal yang dibolehkan bagi dia untuk membatalkan puasa itu tapi dibatalkannya puasa itu dengan cara sengaja seperti itu itu sudah berdosa yang pertama yang kedua disiasatinya hukum itu karena niat dia ingin berhubungan suami istri di siang hari di bulan ramadhan agar tidak terkena kefarah dia maka dibatalinya puasanya bukan dengan cara berhubungan suami istri tapi didahulukannya dengan cara makan dan minum baru kemudian dia berhubungan suami istri untuk menghindari kefarah nah ini kan mengakal-ngakalin mengakal-ngakalin hukum yang sudah ada maka Allah itu damal kudus sangat jelas sekali haza halal ini halal udah jangan kamu haramkan dan ini haram jangan kamu halalkan lalu karena logikanya main akalnya main nalarnya main disiasatilah hukum itu ini contohnya salah satunya seperti ini itu contoh pak ini contoh yang ada di yang ada yang ada aja pak ya yang nampak di kita jadi pertanyaannya ada gak orang yang seperti itu mungkin ada karena makin majunya pikiran manusia ini mungkin ada yang seperti itu lalu kemudian kita ambil contoh yang lain lagi menyiasati kewajiban memberikan hak waris kepada liwaris nah suami yang sedang bermasalah dengan istrinya dan dia tidak rela mewariskan hartanya kepada istri lalu kemudian dalam kondisi sakit keras dan khawatir meninggal suami itu mentalak istrinya agar setelah dia mati istrinya tidak mendapat warisan jadi ditalaknya istrinya itu dalam keadaan sakit tapi dalam niat dalam hati dia ini istri meninggal tidak akan dapat warisan dari saya nah lalu kemudian atau orang yang ingin segera mendapat warisan lalu berusaha mempercepat kematian warisnya padahal orang yang memburu waris itu tidak berhak atas harta warisannya maka warisan yang seperti ini jelas dalam islam tidak berkah nah ini salah satu contoh al-hilah lagi al-hilah jadi kan kalau suami istri kalau yang sudah ditalak dia apalagi talak tiga itu kan statusnya sudah berubah tidak menjadi suami istri lagi nah itu dalam hak waris kan tidak ada sangkut-pahuk lagi selesai jadi umpamanya istrinya ditalak nih istrinya ditalak lalu kemudian suaminya nih meninggal maka si istri tidak berhak mendapat waris karena dia sudah diceraikan oleh suaminya waktu masih hidup suaminya nah kalau yang ini tadi kan contohnya yang al-hilah itu ini suami ini dia gak rela nih hartanya ini kebagi buat istrinya lalu dilihatnya istrinya dalam keadaan sakit nah dalam keadaan sakit itu ditalaknya istrinya dengan niat agar nanti dia tidak mendapat waris nah ini al-hilah ini namanya jadi hukum yang sudah ada itu masih diakal-akalin jadi maksudnya itu nanti agar nanti kalau dia nanti mati atau nanti istrinya ini mati juga jadi harta yang ditinggal oleh suaminya itu tadi karena meninggal itu warisnya ada di anaknya walaupun istrinya yang dalam keadaan sakit ini sudah tidak meninggal tapi ditalak oleh dia dikarenakan ditalaknya itulah nah ini al-hilah ini pak karena niat si suami tadi dia gak rela tuh hartanya didapat warisnya nanti jatuh kepada istrinya ini al-hilah contohnya lagi lalu kemudian dalam hal jual beli ada lagi pak dalam hal jual beli itu ada yang disebut dengan khiyar pak khiyar itu kan dalam syariat islam itu artinya memilih khiyar itu ada yang disebut dengan khiyar majelis ada yang disebut dengan khiyar aib nah dalam pasalah jual beli ini khiyar ini itu ada yang dimaksud dengan khiyar aib atau khiyar aif itu adalah hak pembeli untuk mengembalikan barang kepada penjual jika ternyata ada cacat pada barang yang diketahui setelah transaksi jadi setelah transaksi lalu kemudian diketahui lah oleh dia bahwa barang itu cacat tidak sesuai dengan deskripsinya lah kalau bahasa sekarang ya apalagi sekarang jual belinya itu online gitu ya nah itu ternyata rupanya barang itu cacat nah dalam hal ini yang dimaksud al-hilah itu apa yang dimaksud al-hilah itu itu seperti ini pak kita masuk ke suatu toko lalu kemudian kita beli di toko itu nah setelah kita beli di toko itu kita bayar kita ngadain transaksi dan di toko itu ada tulisan ada tulisan pahamnya seperti ini yang paling sering yang kita temukan ya paling sering kita temukan itu tulisannya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali itu paling sering itu di toko ada yang seperti itu tulisannya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali itu biasanya banyak itu di toko ada tulisan seperti itu ternyata pak barang yang sudah kita beli yang sudah kita bayar kita bawa ke rumah barang itu rupanya cacat barang itu rusak lalu kemudian kita kembali ke toko itu kita sampaikan lah ini barangnya rusak saya minta tolong diganti sama barang yang bagus jangan barang yang rusak ini lalu kemudian pihak toko mengatakan bapak gak baca pak itu barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi nah ini termasuk al-hilah karena di dalam ini ada yang di dalam hukum islam itu dalam cara islam itu ini disebut khiyarak aibi khiyarak aibi itu kalau kita beli barang pak barang itu cacat barang itu cacat itu memang harus dikembalikan nah barang itu cacat harus dikembalikan jadi dalam hal jual beli itu ada yang dipaksakan hukumnya oleh si penjual itu tadi dengan cara seperti itu jadi di tokonya dia pasang tuh barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi ini disebut dengan al-hilah padahal jelas-jelas barang yang diterima itu rusak barang yang diterima itu cacat lalu pas mau dikembalikan pihak toko gak mau nerima ini termasuk dengan juga dengan al-hilah kemudian contoh yang lagi yang lain pak banyak lagi satu diantaranya yaitu seseorang yang ingin menghalalkan jina padahal dia sudah tahu jina itu adalah haram jadi dia ingin menghalalkan jina itu maka dilakukanlah dengan cara kawin mud'ah pernah dengar ya ya bukan nikah siri pak nikah kawin mud'ah itu kontra pak kontra kalau nikah siri kan halal ya cuman tidak tercatat di negara ya nah ini nikah mud'ah nikah mud'ah itu berjangka kontra dia nah ini kan sebenarnya sih nikah mud'ah ini kalau dalam hukum islam itu hanya si'ah saja yang menghalalkan nah dulu kan dalam masa rasul waktu dengan sahabat itu pada waktu masa perang itu memang pernah dilakukan nikah mud'ah ini tapi kemudian ini dihapus hukumnya tidak ada lagi nah maka ada orang yang berpikiran seperti itu udah jelas jina itu haram tapi dia ingin menghalalkan jina itu dengan cara kawin mud'ah dengan cara nikah mud'ah kawin kontrak kawin kontrak berarti punya jangka waktu kan pak nanti kalau udah ini selesai hanya ingin memuaskan nafsunya saja aduh aduh banyak yang seperti itu pak jadi kan kalau kita melihat nikah itu ya dalam hukum islam itu kan syarat-syaratnya kan harus dipenuhi semua syarat-syaratnya jadi selama syarat-syarat itu sudah terpenuhi maka nikah itu syah ketika ada ijab kabul itu jadi sebelum ijab kabul itu kan syarat-syarat penikahan itu kan semua harus dipenuhi nah tapi pak kalau nikah mud'ah itu ini yang kami tahu ya mungkin sudah ada yang pernah baca juga ini kan banyak kejadiannya itu dari orang-orang dari timur tengah ya orang-orang dari luar yang ada di puncak itu dengan cara seperti itu itu untuk memenuhi syarat-syarat penikahan itu itu orang-orang yang dibayar pak orang-orang yang dibayar jadi kalau dalam syariat islam itu gak terpenuhi syaratnya dalam hal pernikahan itu itu kan harus ada wali ini walinya siapa nih kan ada urutannya tuh ternyata rupanya walinya masih ada tapi dilewatin semua maka diadakan lah wali yang diada-adakan nanti kulus digamut lah tuh kan seperti itu itu mengada-ngada maka ini salah satu contoh yang disebut dengan al-hila itu tadi lalu kemudian dalam contoh yang lain pak contoh yang lain di dalam rumah tangga suami istri yang menikah tapi suami istri yang menikah ini adalah suami istri yang sama-sama membawa anak artinya yang tadi yang satu janda yang satu duda menikah sama-sama membawa anak di tengah perjalanan pernikahan mereka lalu kemudian si istri ini dia ingin melepaskan diri dari suaminya artinya apa dia udah gak suka lagi nih sama suaminya gak suka lagi sama suaminya lalu kemudian dia berpikiran lah berpikiran bagaimana bahasanya sekarang itu selingkuh lah berselingkuh lah dia dengan anak laki-laki dari suami itu ini anak bawaan berarti anak tiri ya anak tiri dengan maksud apa dengan maksud itu tadi supaya terjadi perceraian supaya terjadi perceraian itu al-hila itu namanya atau kebalikannya atau kebalikannya si suaminya sudah tidak suka lagi dengan istrinya mau diceraikan masih si istri gak mau lalu si suami juga mau mengucapkan talak itu rasanya berat karena nanti akan terjadi efek-efek yang lain segala macam lalu pun dia berpikir untuk terjadi perceraian ini maka berselingkuh lah dia dengan anak tirinya atau dengan anak perempuan dari istrinya itu maka gagal lah pernikahan ini itu orang yang seperti ini juga al-hila nah yang terakhir contoh yang terakhir pak nah ini contoh yang terakhir ini yang paling menyesatkan sekali pak jadi begini contoh yang terakhir ini ada orang yang tidak mau sholat ada orang yang tidak mau zakat ada orang yang tidak mau berhaji ada orang yang tidak mau beramal ada yang tidak mau bersedekah lalu kemudian dia berasumsi oh kalau saya sholat saya juga masih bermaksiat apa gunanya saya beramal apa gunanya saya sholat apa gunanya saya berhaji apa gunanya saya meluarkan jakat apa gunanya saya masih membaca Al-Quran Atau juga saya masih berbuat maksiat Maka ditinggalkan oleh semua itu Dengan maksud apa? Selama saya melakukan maksiat Maka amalan-amalan saya yang saya lakukan ini Allah tidak akan terima Karena saya kotor Nah ini al-hilah Kewajiban itu dibatalkannya dengan asumsi Dia masih berbuat maksiat Padahal sholat itu ada syaratnya, ada hukumnya Ada gak disitu syarat hukumnya dalam sholat itu Kalau orang itu berbuat maksiat, sholatnya gak diterima Tidak ada Ada gak orang yang berhaji Berjakat atau segala macam Dia gak wajib ini Karena disitu ada hukumnya Dia berbuat maksiat, tidak ada Maka yang terakhir ini yang sangat bahaya Dan ini banyak sekali Inilah orang tidak mau beramal Dikarenakan apa? Saya ini masih orang yang berdosa Saya gak mau ke masjid Karena saya ini masih orang yang bermaksiat Dia takut mendekatkan dirinya kepada Allah Karena dia menganggap dirinya itu Masih melakukan perbuatan dosa Dan masih bermaksiat Ini yang sangat berbahaya sekali Dan orang yang seperti ini Daya fikirnya bukan daya fikir intelek Tapi daya fikir orang kampungan Ini pak Mudah-mudahan Ini bermanfaat bagi kita Lebih kurang Kami mohon maaf Kita tutup Kaparatul Majlis ini Dengan doa Kaparatul Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh